Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah banyak kita saksikan di jaman akhir yang mendekati giamat ini Perzinahan yang merebak di mana-mana Pacaran sudah dianggap hal biasa Bahkan harus dilakukan bagi remaja yang kurang memahami ilmu agama Selingkuh yang sudah benar-benar merupakan zina Hanya dianggap sebagai prahara keluarga Dan menjelang hari giamat nanti Setelah manusia melewati jaman keemasan Dengan turunnya Nabi Isa AS Dan dipimpinnya manusia oleh Al Mahdi Manusia akan hidup dalam kondisi yang seburuk-buruknya layaknya binatang Bahkan lebih buruk dari itu Rasulullah SAW menceritakan Tentang peristiwa itu Sebagaimana yang diriwayatkan Abu Hurairah RA Demi zat Yang jiwaku di tangannya Umat ini tidak akan punah Sampai ada laki-laki mendatangi perempuan Lalu menyetubuhinya di jalan Lantas Orang yang terbaik pada saat itu Adalah yang mengatakan Alangkah baiknya Jika kamu bersembunyi di balik tembok ini Hadis Riwayat Abu Ya'la Inilah puncak kebejatan manusia Dalam perjinahan Yang akan terulang kembali di akhir jaman Menjelang kiamat Pasca wafatnya Nabi Isa AS dan Imam Mahdi Manusia akan kembali ke jaman jahiliah Bahkan lebih parah Orang-orang yang tidak waras akan melakukan hubungan badan layaknya binatang Secara terang-terangan Di jalanan Di jembatan Di tempat terbuka yang banyak ditonton orang Dan mereka yang melakukannya Sangat bangga dengan kelakuan bejat tersebut Parahnya lagi Orang-orang terbaik saat itu Tidak mampu berkomentar apa-apa saat menyaksikannya Selain menghimbau Agar pelagu zina di tempat itu menyingkir Dan melakukannya di tempat yang agak tertutup Bahkan Ada di antara orang terbaik saat itu yang melihatnya Juga tertarik untuk melakukan perbuatan bejat tersebut Namun Hati nuraninya meminta dirinya untuk melakukannya di tempat yang tersembunyi Jika demikian adalah manusia terbaik saat itu Bagaimana dengan manusia bejatnya? Rasulullah s.a.w. bersabda Dan Yang tersisa adalah seburuk-buruk manusia Mereka melakukan hubungan intim di dalamnya Bagaikan keledai Maka Pada merekalah kiamat akan terjadi Hadis Riwayat Muslim Beruntung pada hari ini masih dijumpai Orang-orang yang sehat Dan waras Yang mengutuk dan menolak tindakan bejat dan kriminal tersebut Baik secara zohir maupun batin Rasulullah s.a.w. bersabda Seks bebas Barangkali sudah menjadi penyakit umat sejak dahulu Umat-umat sebelum kita juga sudah terkena fitnah ini Akan tetapi Apa yang kita saksikan hari ini Benar-benar membuat bulu kita merinding Apa yang kita saksikan melalui layar kaca Membuat kita sangat-sangat khawatir Jika kejahatan seks bebas itu sangat mungkin Menimpa sebagian anggota keluarga kita Betapa tidak Sebuah hasil penelitian dan survei Tentang perilaku seks bebas remaja di negeri ini Menyuguhkan angka-angka yang fantastis Kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Medan Dan kota lainnya seakan saling berlomba Untuk menyodorkan angka tertinggi perzinahan Dan perilaku seks bebas Media cetak dan elektronik sedemikian masifnya Memberitakan kepada kita Tentang apa yang diprediksi oleh Rasulullah s.a.w. Jika dahulu Perbuatan itu hanya dilakukan oleh sekelompok orang tertentu Maka hari ini kita menyaksikan Bahwa ia menjadi menu sehari-hari kebanyakan orang Bukan hanya kaum muda saja yang terjerumus dalam kekejian ini Yang paling mengerikan adalah Perbuatan itu juga dilakukan oleh anak-anak yang belum balik Termasuk kakek yang tua rentah Skalanya bukan hanya di perkotaan dan hotel berbintang Namun juga merambah di pelosok-pelosok desa dan tempat-tempat umum Perselingkuhan, married by accident, kumpul kebo, prostitusi, wanita panggilan Atau apapun macam perzinahan yang terjadi Secara umum tetap dikecam oleh banyak masyarakat Dan dianggap sebagai perbuatan tercelah Demo ratusan ormas Islam atau kampanye pekan kondom nasional Adalah salah satu bukti Namun riwayat di atas Tidaklah menunjukkan hal yang demikian Bila kita merujuk kepada tanda-tanda kiamat yang banyak disebutkan dalam kitab-kitab al-fitan Kita akan mendapati bahwa zaman itu Yang disebutkan dalam hadis di atas Belum terjadi pada masa sekarang Setidaknya secara umum Sebab, sebagaimana dijelaskan di atas Hari ini kita masih menjumpai orang-orang yang sehat dan waras Yang mengutuk dan melakukan aksi untuk menolak tindakan kriminal tersebut Wallahualam bisawab Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan info terbaru seputar berita Islam Terima kasih telah menonton!